Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Ayo kita bikin cemilan atau ide untuk usaha Nah, teman-teman tau resepnya, disini resep-resepnya Nah, teman-teman, aku disini punya ketan putih Ini ketan putih 2 liter, 2 liter itu 100, eh 1600 gram ya Itu 2 liter Dan ini ketan hitamnya ada 400 gram Setengah liter Jadi ini saya campurkan jadi satu aja Jadi, kalau ditimbang semua, ini ada 200, eh 2000 gram ya Salah, mau bilang 2000 gram atau 200 Ini kita aduk-aduk, nanti kita cuci bersih Oke Nah, disini aku punya bawang merah yang sudah saya iris 100 gram Bawang putih 50 gram saya iris Kalau cabingnya ini secukupnya aja Ini bumbu ngoyong ya Ini bumbu ngoyong satu bungkus Disini aku pakai pilek paha 1 kilo Atau 1000 gram Kacang tanah yang sudah saya rebus Seperempat Atau 250 gram ya Ini lanjut aja ayamnya kita potong Potong menurut selera masing-masing Sudah saya potong selesai Ini sudah mulai panas Kita masukkan bawang merah Bawang putih Ini untuk Dari dibagi ke untuk Ketan sama ayam ya Kita goreng Jangan sampai kering banget Setengah kain aja Nah, ini begini ya teman-teman ya Sudah mau kering Jangan sampai kering banget Kita angkat Separuh Ini langsung kita masukkan Ayamnya Lanjut ini bumbu ngoyongnya Saya pakai ini Saya pakai ini Saya pakai ini Saya pakai ini Yang sudah sampai Satu bungkus Saya pakai Setengah sendok makan Ini saya tambahkan Garam Satu sendok teh Kita tambahkan Kita tambahkan kecap sedikit Sesukupnya ya Kita tambahkan air ya Biarkan dia lembut Ini saya masukkan 200 cm air Biarkan dia kering Saya tambahkan gula pasir Satu sendok makan Nanti kalau kurang asin Bisa kita tambahkan garam lagi ya Nah, teman-teman Ini kan masih banyak airnya ya Ini saya mau angkat Enggak saya angkat semua Airnya Kuahnya Nah, ini yang akan aku angkat Saya sisain kuahnya sedikit Biar kacangnya lebih Magnus Saya aduk kacangnya ke sini Dengan api kecil aja Biar kacangnya ada rasa ya Ini kacangnya kita masak Selama 5 menit aja ya Saya cukup Karena kacang kan Dari remus tadi Ini aku masukkan Karena gak punya kuah lebih besar Saya pakai panci ini aja Sepertinya minyaknya masih kurang Saya kasih minyak bawang putih ya Satu centong lagi Tepung yang tinggalkan ini Saya masukkan Setengah buku Lanjut Diketannya kita masukkan Ini kita tambahkan air aja ya Langsung ya Biar gak angus Ini 600 ml 1200 1800 ml air Yang saya masukkan Saya tambah garam 2 sendok teh Tambah buku merica 1 sendok teh Ayamnya ada rasa ya Teman-teman ya Ini kita masak Seperti kita gak ronasi ya Ini begini ya teman-teman ya Tadi airnya sudah kering Dari 1600 Eh 1800 3 kali 600 Jadi 1800 3 kali 600 jadi 1800 Jadi 1800 Untuk 20 setan Ini sudah oke Kita matikan api Mantap Nah teman-teman Ini aku punya daun Bambu ya Daun bambu Atau Chang Hyuk Ini sudah dicuci Cara pencuciannya ada di video yang sudah lewat Dan kita ambil 2 lembar Ini Ujungnya ini kita gunting dulu Ya kita gunting Langsung kita ambil begini Jadi jangan Jangan setengah ya Jangan setengah Kita ambil begini Nah ini begini Lanjut kita isi Kita isi 2 butir cabai Ini kacang Cukupnya Kita tutup lagi kembali Kalau kita tidak mau bikin besar-besar Ini sudah cukup ya Ini lanjut Kita tutup begini Ini tangan tetap di sini ya Ini tangan di sini Kanan-kiri Baru kita tutup begini Caranya Nah Ini langsung kita tutup begini Langsung kita ambil benangnya Cara peningkatannya Kita 2 kali lilit ya 2 kali lilit Nah ini begini Oke Langsung kita gunting Kasih rapi Ini begini caranya ya Nah Kita kasih tau lagi sekali Ini ujung Sama ujung Kita gunting Biar rapi Tetap mau kasih Double 2 ya Kenapa? Supaya nanti Sewaktu kita mengukus Atau merebus Dia kalau pecah Tetap ada Lapisannya Ini bagi teman-teman Yang mau kasih cabai Boleh kasih Kalau enggak Enggak mau Enggak masalah Boleh di skip Kasih kacang Enggak mau Juga boleh skip ya Soal ayam Teman-teman Mau kasih banyak Atau sedikit Enggak masalah Daging Boleh diganti Dengan daging Yang lain Juga boleh ya Tergantung Mau makan yang apa Ini caranya ya Ini tangan Tangan telunjuk disini Jempol disini Jadi ini kita Tutup begini Langsung Ini begini Oke Nah ini begini Jadi kelihatan rapi ya Jangan sampai Ambur aduk Nah ini kita ikat Kalau mau belajar Tidak susah Enggak mau belajar Itu yang susah ya Nah teman-teman Ini saya bungkus Mendapatkan 40 biji ya Jadi 1 ikat ini 10 biji Saya bisa dapatkan 4 ikat 4 ikatan ini Jadi Semuanya Sama rata ya Jadi sekarang Kita mau kukus Kita susun dia dulu Ini saya Enggak pakai Rebus punya ya Saya pakai kukus Jadi kalau kukus Jadi kalau kukus punya itu Lebih enak Enaknya kenapa Rasanya tidak Lari Enggak lari kemana-mana sih Cuman Dia kena air Jadinya Rasanya Berbeda gitu ya Ini sekali kukus Kalau kita bikin banyak Kalau kita bikin banyak Kita kukusannya Lebih besar ya Ini segini-segini Bisa lah ini Kita jual 10 ribu Satu biji ya 10 ribu Satu biji Sudah mendapatkan Untung Rasanya pun mantap Enak banget Langsung kita tutup Kita kukus selama Dua atau tiga jam Sekarang sudah matang Ini sudah Tiga jam Kita makin api Saya angkat Nah ini kita ambil satu Kita buka ya Panas Nah ini kita lihat Penampakannya ya Jauh kelihatan ya Wow banget Isinya Isiannya Nah Oke ya Oke banget nih teman-teman Wanginya pun wangi banget Soal rasa Teman-teman sendiri Bisa kasih rasa ya Kalau memang ketannya Kurang asin Teman-teman boleh tambah Garam lagi Oke Nah ini penampakannya Kelihatan semua Ada lembut ya Ini cabenya juga lembut Kacangnya Ayamnya Mantap sekali Oke teman-teman Jangan lupa ya Untuk mendukung terus Channel Entanggrang Dengan subscribe, like Comment dan share Ke teman-teman Oke Semoga video-video Entanggrang Bermanfaat Terima kasih